Penyebaran virus corona penyebab COVID-19 hingga kini dilaporkan masih melanda seluruh dunia. Adapun penambahan kasus infeksi virus corona masih terjadi di berbagai negara termasuk Indonesia. Hingga Jumat 24 Juni 2022 pagi, berdasarkan data Worldometers, total kasus infeksi virus corona di seluruh dunia telah mencapai 547,3 juta kasus. Dari jumlah tersebut, sebanyak 6,3 juta orang meninggal dunia dan 522,6 juta orang dinyatakan buli. Tak hanya Indonesia, kenaikan kasus COVID-19 juga terjadi di Asia Tenggara, Timur Tengah, dan Eropa pekan lalu. Kendati demikian, jumlah kematian secara global turun 16 persen menurut laporan pandemi mingguan terbaru Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO yang dikeluarkan pada Rabu. Dikutip dari AP News, WHO mengatakan bahwa secara global ada 3,3 juta infeksi baru pekan lalu dengan lebih dari 7.500 kematian. Tetapi kasus mewonjak sekitar 45 persen di Asia Tenggara dan Timur Tengah dan sekitar 6 persen di Eropa. Asia Tenggara adalah satu-satunya wilayah yang melaporkan sedikit peningkatan dalam kematian yakni 4 persen. Secara global, jumlah kasus baru COVID-19 telah menurun setelah mencapai puncaknya pada Januari 2022. Pejabat Kesehatan Inggris pekan lalu mengatakan ada tanda-tanda awal negara tersebut bisa menjadi awal gelombang baru infeksi yang didorong oleh varian Omikron, meski tingkat rawat inap tetap rendah. Inggris diketahui mencabut hampir semua pembatasan COVID-19 beberapa bulan yang lalu. Pekan lalu, Inggris mencatat kenaikan 43 persen kasus setelah pesta jalanan, konser, dan perayaan lainnya untuk merayakan ulang tahun Platinum Ratu Elisabeth II awal bulan ini yang menandai 70 tahun sebagai ratu. Pekan lalu, Inggris mencabut hampir semua pembatasan, mencabut hampir semua pembatasan, dan perayaan lainnya. Pekan lalu, Inggris mencabut hampir semua pembatasan, mencabut hampir semua pembatasan, mencabut hampir semua pembatasan. Pekan lalu, Inggris mencabut hampir semua pembatasan. Terima kasih telah menonton